Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya rekan-rekan ya bersama saya Admi di channel trading saham Channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia Ya untuk segmen video kali ini ya Kami akan membahas mengenai dari topik Yang dimintai para subscriber kami Ya para audien kami Yang menanti-nanti dari channel saya Untuk membahas mengenai dari topik ini Topiknya goto babak belur ya Flutting loss 10 miliar Jangan khawatir ya Dan gini strateginya bakal naik kok ya Jadi seperti itu Kita akan membahas ya mengenai salah satu ini ya Ada yang japri saya Mengenai dari yang dapat flutting loss ya 10 miliar ya kita akan ungkap ya Dan kita akan berikan data-datanya Untuk kalian yang mungkin nyangkut Banyak nyangkut dari saham goto ya Jadi seperti itu Namun sebelumnya disclaimer ya teman-teman ya Kami tidak menyarankan kalian Untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun Jadi keputusan menjual atau membeli Ada di tangan kalian masing-masing Nah mengenai hal itu ya teman-teman ya Kenapa kok saya bilang untuk tenang saja Dan nanti saham goto ini bakalan naik itu Alasan itu apa Ya nyangkut dari 10 miliar Nah jadi gini teman-teman ya Kenapa kok dari saham goto ini tuh turun Nah kita dapatkan informasi dari berita ini Kita bikin konten ini bukan ngasal Kita dapatkan goto di tengah ancaman Berakhirnya lockup saham pendiri Ini tuh nanti ada ancaman di bulan Maret Di bulan Maret nanti Perada lockupnya itu dibuka Jadi kayak investor retail Yang masuk dari saham goto ini Panik selling semua Seperti itu Nah gak perlu khawatir untuk kalian yang Masih nyangkut dari saham goto Kenapa? Karena untuk industri goto sendiri ini tuh Dia masih bertumbuh atau berkembang Ya gak perlu khawatir Nah ini juga dimanfaatkan oleh yang namanya market maker Jadi memang saham goto ini harus diturunkan dulu Ya seperti itu Harus diturunkan dahulu Gunanya untuk apa? Kita bisa cek dari market maker nya Atau bandan itu siapa yang sudah pungut dari saham goto ini Siapa pelakunya yang jualan Nah ini ya teman-teman ya Jadi yang kejualan banyak itu adalah cek Dalam bulan Maret cek paling banyak ini ada 4,2 juta lot Ya terus dalam kurun waktu ya Saham goto itu sejak bulan Januari dia turun Ya ini pelakunya Ya paling banyak siapa? Terus siapa lagi? CP Ini paling banyak ya Ada 142 juta lot Ya Dan siapa yang memanfaatkan momentum tersebut ketika saham goto ini tuh jatuh Ya Sebenarnya banyak ya yang punya kepentingan untuk masuk dari saham goto ini Ya banyak sekali Ya Makanya yang Apa namanya? Tanya sama saya pak Ini saya floating loss itu 10 miliar ini gimana pak? Ini dari beberapa channel lain Cuman bapak yang bikin konten yang seperti ini Ya Terus saya bilang kayak gini Bapak ini gimana? Untuk trading plan nya gimana? Saya pengen cepat-cepat untung pak Terus cepat-cepat untung itu strateginya gimana? Apakah untuk investasi kah? Trading kah? Atau swing kah? Saya enggak tahu pak Nah Ini yang kadang Yang kadang investor retail itu enggak tahu ketika nyemplung di dunia pasar modal Dan ini hasil riset saya Ya ini belian ya Jadi mayoritas investor retail itu berani cut loss 10 juta, ratusan juta atau berapa juta itu berani cut loss Berani sedekah kepada bandar Daripada sedekah kepada dirinya sendiri Sedekah kepada dirinya sendiri itu apa pak? Jadi menambah literasi atau wawasan Ya bagaimana sih cara kerja dunia pasar modal itu? Bagaimana sih apa saja faktor yang harus saya dapatkan? Nah Nah konsep tersebut saya ajarkan ya Saya bikin kelas juga Ya disini Kalian bisa tanya di nomor WA pribadi saya disini Ya ini untuk kelasnya Ya banyak yang tertolong Ya setelah mengikuti dari kelas saya Ya notabene itu awalnya pada bulan Oktober itu banyak yang nyangkut Saya katakan seperti ini Ya seperti ini mekanismenya Dan sekarang ketika menghadapi dari saham Gotoh ini Ya mereka sudah punya wawasan Ya alasannya apa? Biasanya mereka itu ya Kalau yang sudah alumni yang masuk di kelas saya itu Mereka sudah menerapkan ilmu yang saya sudah praktekan Yang pertama itu adalah diversifikasi Yang kedua itu punya trading plan Yang ketiga manajemen resiko Ya yang keempat adalah diversifikasi Ya Ya gak apa-apa kalian nyangkut gak apa-apa Saran saya hold dulu Ya selagi menunggu dari momentum Marketnya itu sudah bulis kembali Nanti jualnya itu ketika sudah untung Ya nyantai saja gak usah khawatir Pak ini uangnya besar loh pak Gak apa-apa Ya gak apa-apa nyantai saja Nah ini juga dimanfaatkan teman-temannya Ini yang pertama itu yang memanfaatkan dalam bulan Apa Januari Sampai Maret Ini ya yang masuk siapa Adalah CC 117 juta lot Ya dan juga AK 89 Nah ini AK sendiri itu adalah top gainers yang masuk dari saham Gotoh yang sisa banyak Ya ada 47 juta lot Terus CC 22 juta lot Dan PD 20 juta lot Ya ini dimanfaatkan semua Ya ini kita bicara dari market makernya atau ilias bandarnya dulu Ya seperti ini Ini semua dimanfaatkan Manfaatkan Ya turunkan dulu Ya turunkan dulu Ya saya pinginnya ke harga 50 sampai ke 55 Ya seperti itu Nah Pak Firam Gimana mengenai dari saham Gotoh ini Ingat saya gak pom-pom Kebetulan saya menerapkan dari saham Gotoh ini Punya trading plan sendiri Ya dan ini disclaimer ya Ya gak ngajak ya Kebetulan saya untuk praktekan dari saham Gotoh ini Saya pakai 3 cara Yang pertama itu adalah trading Swing serta invest Dan tekniknya itu beda-beda Teknik tersebut saya bocorkan di kelas Ya seperti itu Ya jadi ya setiap hari ya saya untung terus Yang untuk trading atau yang scalping Atau untuk invest ya nanti Ya Sama swing ya nanti panennya Ya beda-beda Ya seperti itu Nah ini kenapa kok saham Gotoh ini gak pernah gerak-gerak Katanya Pak Firman ini mau terbang Kayak tanya katanya 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 Blah-blah-blah-blah Seperti itu ya di lapangan Ya khususnya itu adalah investor liter Ya kenapa Pak kenapa Why 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 Kenapa Nah ini teman-teman ya Kita dapatkan informasi ini mengenai dari sini Ya teman-teman ya Nah ini Ya ini yang diungkapkan oleh Pak Patrick Walujo ya Kelanjutan rencana buyback Putu ini ditulis pada hari Rabu Tanggal 28 Februari Ya ini ya ini persiapannya Kami akan terus memprioritaskan pengguna kas yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan Dan nilai jangka panjang bagi pemegang saham Termasuk eksplorasi kemungkinan dilakukannya buyback Oh mantap sekali Kalau ini diturunkan terus Harganya murah Habis itu di haul Kalian nanti masuk ketika sahamnya itu masih di gerakan naik Ya nyangkut lagi Seperti itu Ya Seperti itu ya teman-teman ya Nah kira-kira Pak Firman Mengenai dari asingnya itu bagaimana Asingnya juga jualan Ya Ini asingnya jualan Nah Wow Wow Menarik sekali ya teman-teman ya Mengenai dari bit overnya Cuman butuh 6 juta 6 juta Lot saja ini Kalau diterbangkan sampai 74 Overnya dicabut Cepet-cepet Pagannya di bawah Yang mereka punya satu sisi Yang tahu karakter dari saham gue itu Ya ini semua masih nampung Ayo silahkan kalau mau jual Ya ini Ya Seperti ini Nah ini bisa kalian pertimbangkan Nah kira-kira siapa Pak yang ngeguyur tadi Ini kayaknya sudah muncul nih Ya sudah jam 15 Eh 17.13 Tanggal 4 Maret Ya kayaknya sudah muncul Nah ini teman-teman ya Sudah muncul Ya ini secara up to date ya Ternyata yang guyur adalah DP Ya DP ini net sell 3,4 juta lot Nah ini siapa ini Ini pemilik Pemilik Apa namanya Yang megang dari saham gue tuh ini Panik sending juga Terus AI Ya LG Siapa lagi ini Tapi yang lain Coba kita lihat yuk CC PD YP HD SQ YU XL AK XC ini paling banyak sendiri Yang masuk ini adalah AK Wah AK Broker AK ini masuk teman-teman Ya Ini masuk ya Nah ini kalau di bulan Maret itu AK ini cukup banyak ya 99 top gendersnya ini Dan ini teman-teman ya Saya akan lihatkan Bahwa AK ini juga pernah Membikin ya Membikin sebuah fenomena yang sangat Mengembarkan Di saham goteh ini ya Pada tanggal 10 Oktober tahun 2023 Nih saya akan kasih lihat Ya Lihat Oktober Nah ini ya Ini untuk mendukasi ya teman-teman ya Pokoknya untuk kalian jangan di skip Ya Agar kalian tuh juga gagal paham Ya Seperti ini Nah disini kalian bisa lihat Brum 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 Nah Angka jualan kan 118 juta lot Ya Seperti itu Ya Nah ini kok Maret kok masuk lagi Ya Seperti itulah teman-teman Ini mekanisme Mengenai market maker Atau istilahnya itu Liquiditas provider Atau istilahnya Ya kalian sebut Istilah kasarnya bandar ya teman-teman Ya Seperti ini Nah Kenapa kok saya suruh untuk haul Saya untuk suruh itu Nah bayangkan Ya Bayangkan saja di market ya Kalau kita itu Flouting loss itu 20 miliar Kalau kita Jual ya Rugi pak Atau turun Jangan yang banyak-banyak lah Misalkan 10 juta Rugi Rugi Nah kenapa Kayak gini Fenomennya kok seperti ini Ya Ini yang dilawan itu adalah Retail-retail formula Retail-retail yang masih polos Retail-retail yang gak tahu Ya Yang mungkin Dia Digiring Apa itu pak Kok digiring Jadi dibenturkan dengan Sebuah opini Yang beredar di masyarakat Nah Itu Kenapa kok saya katakan Di kelas akademi saya itu Ya Sejak Ini ya Sejak di bulan Oktober Dan lain sebagainya Maksud seperti itu Ya Saya kasih tahu materinya Ada 16 materi dasar ya Mengenai fenomena Atau cara berpikir Di pasar modal Jadi ketika Los mau itu Ya tenang saja Karena kan mereka Sudah menerapkan Diversifikasi Dan juga Manajemen resiko Nah Mayoritas Para retail itu Enggak Memakai hal itu Pokoknya dapat berita Aja bagus Masuknya telat Telat Terus apa lagi pak Nah disini ya Teman-teman Kalau dari sisi Volumenya Nah Kalian bisa lihat nih Lihat Sahab goto ini turun Tapi mak Akumulasi Netbay justru Wah Kok bisa netbay pak Ya ini Karena mereka yang sudah tahu Mengenai bisnis dari goto Ya Ini ya teman-teman ya Asingnya juga ikut jualan Bum 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 Ya bit overnya juga menarik Kalau mau nerbangan dari sahab goto ini Cukup Butuh modal 6 juta lot saja Sudah terbang Ya Tinggal nanti overnya ini dicabut Bit-bitnya cabut Loh kok itu sih pak Caranya Ya ini memang harus Ya Seorang market maker Di sebuah emiten itu Memang harus ada Kenapa pak Kok harus ada Karena ini untuk Karena ini itu Untuk menjaga likuiditas Yang Yang namanya itu adalah emiten Kalau misalkan Ya Emiten ini dihuni oleh Para retail Retailnya itu Ya strategi Trading plan itu Berbeda-beda Ya hasilnya bagaimana Ya ancuran-ancuran Nah kalau Yang terjadi dalam saham goto ini Gimana Saham goto ini likuiditasnya itu tinggi Ya Volumenya juga tinggi Makanya saham goto ini masuk Dalam kategori Indek LK45 Indek saham saran Indonesia Dan juga IDX30 Yang mana Ada 800 emiten yang melantai di bursa efek Indonesia Goto ini likuiditas Atau transaksinya itu paling jumbo Makanya ini disarankan untuk Para investor kakap atau institusi Ya Terkait hal hari ini ya teman-teman Ya di bulan ini itu Memang marketnya itu masih Setway Ya apa itu Pak setway Di kelas kami sudah saya jelaskan Ya jadi mereka itu masih setway Ya masih menunggu ya Kebijakan siapa presidennya itu Nanti juga akan pengaruh Ya untuk saat ini kan masih Quit count Quit count Belum fake Ya Karena yang dari beberapa paslon ini Masih Memperkuatkan argumentasinya Memperkuatkan Ya seperti itulah Nah ininya yang menjadi Pasar itu masih dinamis Jadi semua kayak big money ini itu Mereka masih pada ngehold Ya jadi dipantau biarin ya Retail sama retail ketemu ya sudah Pantai-pantai ya Ya Ini ya dari bisnis e-commerce Kenapa kok saya ini ya Jadi sebuah konsultan Mengenai dari saham Gotoh Ada yang bilang seperti itu Kita bandingkan dari Bukalapak Yuk Gotoh itu tadi nilai transasinya Mencapai 385 miliar Bukalapak 10,7 miliar Terus apa lagi Beli 600 juta doang Ini ya Nah kalau Gotoh pak Uh Gotoh ya Permainnya gila-gilaan Permain gede semua 385 miliar Ya itu menjadi Sebuah komponen Sebuah bahwa Pasar ini itu sangat menarik Kalau dominasi Nah tinggal kalian kuat-kuatan saja Di marketnya Ya Dan mayoritas para retail itu Lebih baik Itu sedekah kepada bandar Dibandingkan Untuk Investasi kepada dirinya sendiri Investasi kepada dirinya sendiri itu Seperti apa pak Jadi Wawasan Ya Kalian tahu Kenali Atau kalian berguru Bebas Mau kemana pun Boleh semua Bebas Yang setidaknya kalian itu nyaman Ya boleh Boleh saja Kalian mau pakai trading kah Tarik-tarik garis juga boleh Bandarmologi juga boleh Ya Atau Apa Ya Bakingan bandar Tidak apa-apa Boleh saja Ya Boleh saja Ya Pak Firman pakai yang mana Saya pakai semuanya Ya Yang saya katakan Saya pakai semuanya Makanya kayak trader saya Alumni itu Ya mereka ketawa-ketawa Ketika mengetahui Di Cara berpikir Pasar modal itu Seperti apa Nah Dengan konsep seperti itu Yang ada di pasar modal itu Memang berbalik alah Ya Mengenai dari bisnis Secara offline Ya Kalau dari Teori-teori yang ada di sekolah Memang ini Berbalik arah Karena sudah beda marketnya Beda sistemnya Ya Oke ya Ini ya Cara berpikir mengenai Dari Goto ini sendiri Ya Yang ada di Pasar modal Pak Dari segmen bisnisnya Bagaimana Pak Bisnis Ya Ini kalian harus bedakan Ya Bedakan ya teman-teman Nah Antara Mengenai Pergerakan harga Ya Sama sektor bisnis Dari saham Goto Nah Goto ini Ya Lihat Dari sisi finansialnya Laporan keuangan keempat Belum pabris Ya Mereka masih menunggu Hal itu juga Ya Lihat Total penjualan itu Meningkat ya 7,9 triliun Meningkat menjadi 10,5 triliun Nah Mengenai dari Net income-nya Mengenai dari saham Goto ini Dia masih bertumbuh Walaupun dia itu Masih rugi Tapi masih bertumbuh Bertumbuh dalam arti Gimana Pak Yang tadinya Itu ruginya 20,3 triliun Kini sudah Mengecil Menjadi 9,5 triliun Coba Kalau kalian punya Bisnis Rugi Bertahan Bisa survive Bisa ngecilkan Beban operasionalnya Ya Seperti itu Nah Goto ini Kenapa Kok bisa rugi Karena dari Beban operasionalnya Ya Seperti itu Nah Ini adalah Kalau kita melihat Dari analis Dari Topdown Ya Topdown itu Bagaimana Kita cek dulu Ya Perusahaannya Bagus Ya Ini Sekmen Bisnisnya Juga Masih Ada Dan nanti Untuk di Fase Lebaran Kayak gini Kan dia Dapat Fit Transesnya Juga Gede-gede Ya Mengenai Dari Bisnis Online Fintechnya Juga Nanti Dapat Fit Apalagi Sudah Join Sama TikTok Ya Dan ini Untuk Yang terjadi Di Lapangan Ya Khusususnya Kompetitor Yang Ada Di Lapangan Ya Secara Bisnis Realnya Kayak Jasa Pickup Dia Kena Dampak UMKM Ya Juga Kena Dampak Ya Terus Mengenai Yang ikut Dari Shopee Juga Kena Dampak Nah Ini Goto Ini adalah Sebagai Ya Market Leadernya Dari E-commerce Yang ada Di Indonesia Jadi Untuk E-commerce Yang terbesar Ini Goto Shopee Lazada Dan Juga TikTok Itu Masih Serang-serangan Ya Goto Sendiri Sudah Punya Dana Gede Tinggal Di Utak Katik Saja Ya Seperti Itu Nah Makanya Alasan Kenapa Kok Pak Patrik Itu Mau Buyback Kalau Harganya Turun Kayak Itu Kan Harganya Murah Ya Seperti Itu Dan Dan Ini Untuk Dari Saham Goto Ini Tadi Di Transaksi Di Pasar Neko Juga Gede Loh Lihat Transaksi Down High Wow 6 5 Ya 6 5 Juga Ada Yang Punya Barang 6 5 Terus Apalagi Harga 2 Rupiah Terus 2 Rupiah Banyak Sekali Wah Ini Yang Ngebit Pengen Beli 50 40 20 Ya Ini Untuk Praktik Yang Beli Di Pasar Nego Itu Bagaimana Pak Itu Lewatnya Pihak Sekuritas Ya Kadang Kalian Kalau Misalkan Mau Beli Mengenai Dari Pasar Goto Yang Di Nego Ini Ada Yang Salah Satu Sekuritas Itu Yang Ada Minimal Order Itu 500 Juta Ada Minimal Itu Nanti Tinggal Cari Sellernya Saja Ya Memang Kalau Di Pasar Nego Sendiri Teman Teman Ya Itu Kalian Harus Cari Sellernya Yang Mau Jualan Kalian Mau Beli Cari Saja Siapa Yang Mau Beli Di Harga 2 Apakah Enggak Insider Itu Memang Ada Peraturan Yang Mana Ketika Emitten Publish Atau IPO Yang Mereka Sudah Ada Yang Memiliki Saham Itu Sendiri Nanti Dijual Untuk Menjaga Likuditas Seperti Itu Teman Teman Ini Kira Kira Kapan Pak Kapan Pak Saya Enggak Sabar Tunggu Saja Nanti Akan Terbang Sampai Saya Harap Saham Kutu Ini Masih Turun Terus Saya Pengennya Turun Ke 60 Terus Ke 50 Semoga Ke 55 Semoga Kalau Dikasih Sama Bandarnya Terus Di 53 Juga Turun Jeblok Lagi Saya Pengennya Turun 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 Pak Uangnya Pak Firman Banyak Dikit Cuman Saya Melakukan Yang Namanya Itu Adalah Diversifikasi Money Management Dan Juga Strategi Trading Plan Juga Saya Sudah Disiplin Dan Ngomong Ternyata Saya Di Basar Modal Ini Sudah 10 Tahun Ternyata Tidak Kerasa Dari Tahun 2016 Susah Pahit Senangnya Sudah Nah Kira-kira Ada Rekomendasi Enggak Pak Ini BNI Sekuritas Juga Merekomendasikan Untuk Buy UBKH Ini Sell Ini 17 Sekuritas Itu Menyarankan Untuk Buy Yang Hold Itu Ada 11 Yang Sell Itu Ada 2 Average Price Ada Di 142 Potensinya Di Harga 128 Wah Sistemnya Lengkap Loh Pak Ini Morgan Stanley Enggak Rekomendasi Cipta Dana Buy Hold Sukor Sukor Selesa Kita Yang Gede Gede Saja My Bank Investment Bagaimana Pak Yabai Target Price 110 Ini Kalian Bisa Lihat Database Lengkap Ini Ada Yang Di 200 Kira Kira Harga Segini Bagaimana Disclaimer Silahkan Kalian Punya Opin Sendiri Oke Kita Ke Strateginya Pak Firman Boleh Siap Ayo Kita Ke Strateginya Saham Gotoh Ini Memang Masih Terjadi Konsolidasi Di Harga 53 Sampai Di Harga 146 Jadi Time Frame Itu Naik Turun Naik Turun Di Area Residu Saja Kenapa Pak Kok Tidak Bisa Jebol Ini Teman Teman Big Money Mereka Masih Mungut Kembali Retail Retail Mereka Tidak Ada Cut Loss Tidak Ada Yang Seperti Jadi Harus Dipungut Lagi Pungut Dalam Artinya Akumulasinya Memang Harus Ada Sentiment Sentiment Negatif Dan Sebagainya Opini Publik Digoreng Bikin Ketakutan Dan Nanti Mereka Akan Dapatkan Hal Ini Semua Ngomong Ngomong Ngemeng Di Bulan Februari Itu Investor Kakak Ini Berhasil Mengumpulkan Cuma 619 Juta Lot Saja Di Bulan Oktober November Desember Ini Sudah Digumpulkan Semua Ada 1 Miliar Terus Ada 1,2 Dan Juga 1,7 Ya Direksi Direksi Yang Jualan Dari Saham Gotoh Itu Apakah Bagaimana Pak Itu Cuma Berapa Persentase Saja Itu Bisa Mengerakkan Tapi Yang Ngeholt Masih Banyak Yang Akumulasi Di bawah Itu Banyak Yang Beli Di Pasar Negu 2 Rupiah Juga Banyak Banyak Dalam Artian Apakah Itu 100% Enggak Terbatas Teman Teman Saham Yang Dijual Di bawah Terbatas Ibaratnya Kayak Gini Kalau Dari Bisnis Offline Misalkan Contoh Kita Beli Sari Mie Apakah Kita Bisa Beli Di Pabrik Langsung Kan Harus Ketentuan Berapa Dus Karton Seperti Itu Kan Rital Gak Bisa Beli Eceran Gak Bisa Gak Bisa Teman Teman Ada Sesuai Prosedurnya Minimal Orden Itu Berdek Biasanya Seperti Itu Jadi Kita Bisa Belinya Di Warung Seber Kalau Ada Orang Yang Bicara Wah Ini Pak Firman Ini Tukang Pompom Tukang Ini Tukang Itu Bodoh Amat Gak Peduli Saya Terima Kasih Untuk Kalian Yang Sudah Partisipasi Atas Waktunya Banyak Ngeritik Dari Saya Gak Apa Saya Masih Pegang Untuk Dari Sam Goto Ini Saya Katakan Tadi Saya Menerapkan Beberapa Teknik Jadi Aman Jadi Menerangkan Kayak Gini Itu Saya Bisa Bertahan Di Market Ternyata 10 Tahun Ini Masih Berkembang Ini Untuk Saya Pribadi Saya Sendiri Itu Gak Seorang Yang Profesional Saya Masih Pemula Saya Masih Pemula Saya Belinya Cuma Satu Lot Katanya Dari Bazar Saya Nah Ini Yang Kalau Kalian Itu Tujuannya Untuk Swing Sama Invest Silahkan Kalian Bisa Antri Beli Di Area 50 Terus Di 54 Dan Juga Di 52 Serta Di Harga 66 Itu Kalau Tujuan Kalian Untuk Invest Sama Swing Metodenya Kalian Bisa Tunggu Dulu Boleh Nyicil Juga Boleh Nyicil Bukan Berarti Nyicil Ketika Turun Langsung Gedein Langsung Gedein Langsung Gedein Langsung Enggak Konsisten Di market Itu Bukan Seberapa Dia Cepat Namun Seberapa Bisa Bertahan Di market Jadi Untuk Fenomenal Naik Turun Pasar Modal Dia Bisa Bertahan Dia Yang Juara Di Luar Sana Wah Saya Mungkin Untung Satu Triliun Ada Berapa Miliar Coba Dicek Orangnya Masih Hidup Enggak Masih Ada Enggak Kan Begitu Kalau Saya Mau Pasar Naik Atau Pasar Turun Bisa Cuan Terus Karena Kalau Misalkan Pasarnya Kayak Gini Cari Yang Sam Sam Yang Rame Itu Untuk Trading Main Nya Juga Cepat Tapi Kalau Sam Sanya Masih Boncos Kayak Gini Pemula Masuk Yang Saham Saham Yang Fundamentalnya Bagus Big Fun Kayak Perbankan Itu Jangan Sampai Lepas Diamati Kapan Lagi Momentum Ketika Lagi Crash Sebutnya Jangan Dilepas Seperti Itu Untuk Trading Bagaimana Untuk Trading Bisa Saya Untuk Trading Saja Tadi Sudah Keluar Masuk Keluar Masuk Kalian Bisa Antri Beli Di Harga 63 Serta Di Harga 64 Untuk Jualnya Biasalah 1-3% Cukup Untuk Saya Pribadi Di 65 Juga Boleh Teman Teman Untuk Kalian Di 63 Nanti Jual Di Sini Jual Di 67 Nah Ini Untuk Volatilitas Dari Saam Kuto Turunkan Jebret Masuk Turunkan Jebret Masuk Turunkan Jebret Masuk Seperti Itu Silahkan Nanti Kalian Sesuakan Pesan Kalian Sendiri Bagaimana Money Management Dan Bagaimana Diversifik Kalian Seperti Itu Baik Mungkin Itu Saja Yang Bisa Kami Sampaikan Untuk Kalian Terima Kasih Untuk Waktunya Terima Kasih Juga Bagi Kalian Yang Sudah Gabung Bersama Tim Kami Akhirnya Portofol Kalian Bisa Iju Terus Mohon Maaf Untuk Kalian Yang Belum Bisa Gabung Mohon Maaf Yang Sudah Ngantri Sejak 2 Tahun Yang Lalu Pengen Masuk Dari Group Kami Kami Baru Bikin Group Sekitar 5 Bulan Yang Lalu Kenapa Pak Karena Kami Juga Harus Memikirkan Apa Manfaat Kalian Ketika Masuk Di Group Kami Setelah Kami Sudah Memikirkan Itu Semua Kita Langsung Bikin Group Dan Ini Hasil Kerenja Tim Kami Di Bulan Januari Kemarin Bahwa Kami Berhasil Rekomendasi Untuk Kalian Itu Ada 57 Stok Yang Terdiri Dari Profit Nya Adalah 41 Hold 5 Stop Loss 11 Lalu Bagaimana Cara Gabung Di Group Firman Trading Sam Ini Diklik Nanti Kalian Bisa Temui Akan Masuk Di Group Seperti Ini Dan Lalu Kalian Tinggal Pencet Tombol Gabung Setelah Kalian Pencet Tombol Gabung Kalian Bisa Pilih Yang Rekomendasi Cuan Besok Kalau Enggak Rekomendasi Pas Cuan Pilih Di Andara Ini Kenapa Pak Karena Kalian Akan Dapatkan Rekomendasi Sam Yang 4 Cuan Besok Sekitar 1-8 M Dan Untuk Setiap Barinya Dan Target Profit Kami Adalah 1-3 Persen Dan Ada Stop Loss 1-3 Persen Seperti Itu Ini Ada Di Grup Youtube Untuk Kalian Yang Kesusahan Untuk Masuk Di Grup Youtube Kalian Bisa Kontakt WA Saya Pribadi Dan Masuk Http Bitly Akun Social Media Kami Di Di Sini Juga Ada Atau Enggak Ini Grup Telegram Di Kelas Pak Firman Klik Saja Nanti Ikuti Saja Prosedurnya Nanti Kalian Masuk Di Menu Seperti Ini Ada Beberapa Pilih Kelas Level Yang Pertama Promo Kelas Akademi Trading Saham Di Bulan Maret Angkatan Kelima Seharga Rp350.000 Saja 100 Orang Kita Gendakan 8 Kali Pertemuan Di Setiap Hari Sabtu Dan Juga Di Rabu Kelas Tandi Kita Akan Mulai Pada Rabu Besok Tanggal 7 Maaf Tanggal 6 Tanggal 6 Silahkan Kalian Bisa Gabung Masih Dibuka Masuk Registrasi Sekarang Nanti Saya Akan Masukkan Seperti Itu Kalian Dapatkan 16 Materi Dari Dasar Kalian Akan Diajari Mengenai Cara Berpikir Pasar Modal Seperti Apa Seperti Itu Setelah Nanti Kalian Ikut Kelas Nanti Kalian Akan Masuk Di Grup Alumni Nanti Kalian Akan Masuk Disitu Terus Ada Level 1, 2, 3, dan Juga 4 Itu Apa Si Pak Ini Adalah Kelas Rekomendasi Saham Jadi Kalian Untuk Cabarnya Dapat Rekomendasi Seperti Tadi Bedanya Apa Pak Secara Valuasinya Lebih murah Daripada Yang Ada Di Grup Youtube Seperti Itu Cuman Ini Tidak Ada Materinya Kalian Jangan Beli Jual Anda Ada Tentukan Seperti Itu Tapi Kalau Di Kelas Kalian Diajari Cara Begin Seperti Itu Dan Ini Untuk Yang Level 4 Itu Yang Satu Tahun Kalau Yang 1, 2, 3 Satu Bulan Yang Level 4 Satu Tahun Seperti Itu Terus Yang Pas 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 Ini Adalah Kelas Awal Investor Pemula Yang Mana Kalian Dapatkan Materi Dan Juga Rekomendasi Jam Itu Kalian Bisa Sesuaikan Maaf Kita Sesuaikan Bisa Kapan Ya Seperti Itu Terus Yang Pas Cuan Kelas Medium Investor Pemula Itu Juga Masih Online Cuman Kalian Jam Kita Menyesan Kalian Bisa Kapan Seperti Itu Pilih Di Antara Itu Dan Nanti Juga Ikut Live Trading Bareng Dengan Saya Ya Disitu Kalian Praktek Langsung Dapat Materi Materi Dulu Ketika Praktek Juga Kalian Bisa Tanya Jawab Ya Seperti Itu Terus Yang Pas Kelas Pro Investor Pemula Ini Lebih Paklet Komplet Kalian Bisa Ketemu Saya Langsung Janjian Kapan Dimana Ini Di Kelas Pro Investor Pemula Ya Seperti Itu Pilih Di Antara Ini Semua Ya Seperti Belajar Dunia Pasar Modal Itu Bagaimana Saya Konsep Seperti Yang Ada Di S1 Atau Semester Pendek Tapi Jam 19 Lebih 30 Waktu Sabarat Materi Diskusi Materi Diskusi Pak Trek Jadi Cepat Seperti Itu Daripada Kalian Sedekah Kepada Bandar 10 Juta Ratusan Juta Bahkan Miliaran Card Loss Sudah Lebih Baik Kalian Sedatnya Sekali Namun Dapatkan Manfaat Yang Bisa Sampai Nanti Pensiunan Atau Ketika Kalian Sudah Mengerti Dunia Pasar Modal Itu Seperti Apa Isinya Itu Apa Saja Seperti Itu Oke Saya Tunggu Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Wr.